Al-Fatihah Al-Fatihah Secara lah makna itu artinya banyak sekali hadisnya yang sama maksudnya Sehingga secara dikumpulkan maknanya jadi mutawatir maknawi Mutawatir secara makna Tapi lafadnya beda-beda Sehingga tidak bisa disebut mutawatir secara lafad Sehingga kemudian kita katakan bahwa Banyak sekali hadis Salah satu lagi hadis hadis Imam Al-Hakim Bunyinya begini Akan keluar di akhir umatku Al-Mahdi Disebut kata Al-Mahdi Allah akan menurunkan hujan Bumi akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan Kemudian harta akan dibagi dengan cara benar Tidak ada lagi monopoli keuangan Tidak ada lagi yang namanya oligarki Cukong Tidak cua Tidak ada lagi Dibagi dengan benar harta Bagaimana caranya? Watakthurul masyiatu watakdumul ummah Binatang ternak menjadi banyak Umat menjadi mulia Beliau akan hidup selama tujuh atau delapan musim haji Dalam hadis yang lain disebutkan Ada orang datang ke Imam Mahdi Bawa kain Minta harta Dikasih oleh Imam Mahdi Sampai penuh dengan kain tersebut Tidak lagi bisa menampung harta yang diberikan oleh Imam Mahdi Berikan saja Saking tidak ada lagi orang miskin masa itu Artinya setiap kaum muslimin yang berada di bawah penetahan Imam Mahdi Semuanya menjadi sejahtera Tidak ada lagi yang kelaparan Tidak ada lagi perlu sikut-sikut kiri, sikut kanan, tidak perlu lagi Hadis ini Disebut oleh Imam Al-Hakim sebagai hadis yang sahih Bahkan Imam At-Termidi juga menganggap hadis ini adalah hadis Hasan Dua hadis ini sudah lebih dari cukup untuk menyebut bahwa Imam Mahdi itu tidak cerita yang dikarang-karang Bukan dongeng dan bukan legend Itu pendapat kita Tapi kita tetap berbaik sangka Bahwa yang menolak adanya Imam Mahdi bukan menolak karena Tidak menerima Imam Mahdi sebagai bagian dari hadis Nabi Tapi mereka menganggap bahwa hadis Nabi ini banyak dipalsukan oleh Syiah Kalau hadis tentang Imam Mahdi Kita hitung katakanlah ada 80 misalkan Yang lemah lebih banyak daripada yang Syiah Sedikit yang Syiah, sedikit yang Sasan Yang paling banyak yang lemah Apa sebabnya intervensi politis dari kaum-kaum yang ingin mereka terlihat lebih mulia, lebih hebat Ini pertumbutan kekuasaan Makanya lebih banyak hadis yang lemahnya Bisa dipahami sampai disini Maka hadis tentang Imam Mahdi kita tidak cerita yang macam-macam Hanya sampai disitu terkait dengan siapa beliau, fisik beliau, nasab beliau, sudah sampai segitu Tidak kita berlebihan Baik itu terkait dengan penolakan, terkait dengan Imam Mahdi dan juga fisik ya Tadi sudah kita jelaskan fisik Nah kemudian kemunculan Imam Mahdi palsu Ini perlu disebutkan Karena banyak sekali Imam Mahdi palsu di dunia ini Banyak sekali Dan itu bisa lihat dari slide yang sudah saya dibuat Itu contoh sebagian kecil dari Imam Mahdi palsu Satu di Iran Mirza Hussein, pendiri bahai ya Tidak ada cara cerita lagi, sudah saya cerita kan Kedua di India ada Mirza Ghulam Ahmad Yang menyebut dirinya juga Imam Mahdi selain Nabi Ngaku Nabi, ngaku Imam Mahdi Terus Di Mesir, di Mesir itu ada namanya Ubaidullah bin Mahmud Al-Qadda Ini raja pertama dinasti Fatimiyah Dinasti Syiah Pertama Yang nanti dinasti ini digantikan oleh Salahuddin Al-Ayubi Dengan mendirikan dinasti Ayubiyah Yang menyebabkan Al-Azhar yang tadinya Syiah menjadi Sunnah Mana lagi? Di Maroko Ini Muhammad bin Tumar Al-Mahdi ini Seorang pengikut mazhab Asyari Disebut-sebut pernah ketemu dengan Imam Al-Ghazali Coba bayangkan Sudah ketemu Imam Al-Ghazali pengikut Asyari Tapi bisa ngaku dirinya Imam Mahdi Ternyata bisa juga kacau Maka jangan heran kalau ada Tasawuf yang kacau balau Hari ini Ngaku Asyari Ada juga yang ngaku Imam Mahdi Kacau betul Kemudian di Sudan Muncul namanya Mahdi Sudan Mahdi Sudan ini gurunya sampai benci Sampai diharapkan ketemu oleh gurunya Gara-gara ngaku Mahdi Sudan Pengikutnya banyak Tahu gak alasannya kenapa Tahu gak alasannya kenapa pengikutnya banyak? Dia muncul pada saat Sudan melawan Penjajahan kolonialisme dari Eropa Dia kemudian tidak mau menerima bantuan pemerintah Dia lebih baik lapar daripada makan uang pemerintah Ini kan disukai rakyat Maka pengikutnya banyak Dia lebih baik lapar daripada makan Tapi sesat Jadi tidak bantul juga Orang yang kemudian Menentang kekuasaan Selamanya benar Dilihatnya dari perspektif syariat Benar syariat Dia benar syariat Karena bisa juga orang dekat dengan kekuasaan Tapi dia untuk menasrati kekuasaan Syariat Ini benar Ada juga orang yang jauh ternyata Juga kacau balau Ini Sudan nih Mahdi Sudan namanya Lanjut Di Arab Saudi ada namanya Juhayman Al-Utaybi Juhayman Al-Utaybi itu Dia punya seorang ipar Namanya Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani Itu iparnya Dia mimpi Iparnya ini Imam Mahdi Mimpi ceritanya Iparnya ini Imam Mahdi Apa yang terjadi? Si Juhayman ini Dulu di militer Arab Saudi Pangkatnya kalau saya tidak salah Terakhir itu kapten Jadi orang besar di militer Bukan orang biasa Orang militer Tentara ini Tentara angkatan darat Dia kumpulin pendukungnya Pengikutnya Semua sepakat Bawa iparnya adalah Imam Mahdi Lalu ngangkat senjata Didudukilah Masjid Dil-Haram Tiga hari Tiga malam Kalau saya tidak salah Diduduki Sampai kemudian Untuk memberantas Juhayman Pemerintah Arab Saudi Harus menggempur Bahkan dari udara Pakai kota Tempur Dan helikopter Di Orang yang ada Masjid Masjid Dil-Haram Tidak bisa keluar Di semuanya Diserubean ke iparnya Imam Mahdi itu Coba bayangkan Kacau betul Apa yang terjadi Ditaklukkan oleh Pemerintah Arab Saudi Ditangkap dan Dihukumati Baru kali ini Saya dengar cerita Imam Mahdi Dihukumati Nah inilah dia ada Di Arab Saudi Imam Mahdi Dihukumati Kemudian Pakistan Ini terjadi Orangnya masih hidup Dengarkan aja Video Youtubenya Muhammad Qasim Dan ini ada Pengikutnya Di Indonesia Menyebar di grup Grup WA Ngajak kita Untuk membayat Muhammad Qasim Jadi Imam Mahdi Sampai kiamat Tidak akan saya lakukan Apa yang membedakan Muhammad Qasim Semua banyak sekali Dari profesi dia Ramalan dia Yang jadi kenyataan Di antara profesi dia Mengatakan bahwa Nanti akan dipimpin Oleh seseorang Yang Siapa yang kemarin Dikudeta Presiden Pakistan Imran Khan Imran Khan Lalu Imran Khan Ini akan diturunkan Lalu nanti Dia akan berkuasa Kembali Dan dikudeta Kali kedua Kedua-duanya terjadi Sekarang ditangkap lagi Untuk yang kali kedua Sudah dikudeta Naik lagi Terpilih Sekarang ditangkap lagi Dengan alasan korupsi Ini penjara masih sekarang Imran Khan Teman akrabnya Erdogan Ya kan Ditangkap Dan terjadi Dan banyak Dia mengakui Ketemu Nabi Sudah ribuan kali Dan ketemu Allah Ratusan kali Enggak main-main Muhammad Qasim ini Sering tampil di Podcast Youtube Dah kan ada Muhammad Qasim Indonesia Hati-hati Ada Podcastnya Banyak sekali Punggikutnya Termasuk Satzul Kivli Yang biasa cerita Hari Kiamat itu Itu Zuma Itu juga Diajak masuk Untuk ngakuinya Imam Mahdi Luar biasa Orangnya Tampang orang Berilmu sedikit pun Tampang seperti Kalau anak kecil Yang bisa melihat Yang aneh-aneh itu Apa namanya Indigo Tampang seperti Orang Indigo Bukan tampang Kenapa Orang berilmu itu Kalau bicarakan Pakai dalil Gak ada dalil-dalilnya Dia bicara Satu pun Gak jelas Ilmu hadisnya Dan disebut oleh Pengikutnya Imam Mahdi Kita katakan Bukan Di Malaysia As-Hari Muhammad Tau pernah dengar gak Darul Arqam Yang muda-muda Pasti gak tahu Darul Arqam Sekarang namanya Rufaqa Kalau saya gak salah Namanya sekarang Darul Arqam itu Yang pakai Baju hitam-hitam Dulu kita Di pesantren kita Sering ya Datang setiap Salat subuh Mereka salat disitu Tapi mereka gak mau Salat kita Salat sendiri Darul Arqam Penimpinnya Namanya As-Hari Muhammad As-Hari Muhammad ini Di Di Bondowoso Kalau saya gak salah Lahir seorang Ulama Namanya Sheikh Muhammad Suhaimi Beliau dakwah ke Malaysia Ke Singapur Sampai meninggal di Singapur Salah seorang muridnya As-Hari Muhammad As-Hari Muhammad ini Mengakui bahagurunya Muhammad Suhaimi itu Adalah Imam Mahdi Al-Fatih Muhammad Terima kasih.